Orang mengisi waktu luangnya dengan bermain gadget. Hal ini juga yang dilakukan oleh Jessica Iskandar. Belum lama ini, ibu satu anak tersebut seringkali mengunggah video galau di akun Instagram pribadinya. Sebenarnya sih ya bentuk iseng anakku aja. Jadi kan lagunya bagus, terus kayak ngungkapin perasaan gitu. Jadi yaudah aku post deh. Sebenarnya setiap ngepost juga pasti kan ada yang komen. Cuma kan kita kan nggak usah terlalu dimasukin ke hati kalau ada komen-komen gitu. Jadi yaudah biasa-biasa aja. Sebagai publik figur wajar saja jika postingannya tersebut menuai banyak komentar dari para netizen. Lalu apa yang dilakukan Jessica Iskandar jika ada yang berkomentar buruk? Ya kalau misalnya pas lagi aku baca yaudah kadang aku report spam. Tapi nggak usah dimasukin ke hati. Yang komen kan ribuan. Jadi kalau dikit-dikit baper, dikit-dikit baper ya bakal cape juga hidupnya gitu. Namun dibalik keisengannya tersebut, Jessica Iskandar masih membatasi diri dan menyadari jika postingannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Iskandar juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena gimana pun juga media sosial kan dilihat banyak orang. Jadi selama konten yang kita sebar, artinya kan kalau kita ngepost kita sebar. Karena orang yang follow pasti lihat. Jangan sampai aneh-aneh banget. Jangan sampai aneh-aneh banget.